Hai Gadget Lover, Assalamualaikum dengan Mbak Gadget lagi di channel itu Gadget Empire Di studio Mbak Gadget sudah ada Samsung Galaxy A51 Nah ada yang baru di Samsung Galaxy A51 ini Ini merupakan varian warna terbaru dari Samsung Galaxy A51 Sebentar lagi Mbak Gadget akan unboxing dan Mbak Gadget akan kasih tau Apa sih bedanya sama Samsung Galaxy A51 varian warna sebelumnya Tapi sebelumnya jangan lupa untuk dukung dulu channel Youtube Gadget Empire Dengan cara klik thumbs up, subscribe dan di-share channel Youtube Gadget Empire Oke Samsung Galaxy A51 ini merupakan varian warna terbaru dari Samsung Galaxy A51 series ya Dan Mbak Gadget disini dapat yang 8GB RAM Roomnya itu 128GB Dan disini warnanya itu hazel cross silver warna grey tapi agak ke silver-silveran gitu lah ya Di box bagian box depannya ini, ini udah menunjukkan dari si Samsung Galaxy A51 nya ya Sudah ada disini Tapi penasaran warna hazel silver dari Samsung Galaxy A51 itu seperti apa? Langsung aja kita unboxing ya Oke Di box pertama Mbak Gadget dapet SIM ejector Dilengkapi juga dengan silicon case Ada buku panduan singkat penggunaan dari Samsung Galaxy A51 dan kartu garansinya Selanjutnya kita langsung mendapatkan device-nya Nah device-nya ini masih diselimuti oleh plastik ya Plastiknya ini ada spesifikasi yang ditonjolkan dari Samsung Galaxy A51 series Yaitu dilengkapi dengan Infinity-O display, quad camera, dan on-screen fingerprint Jadi fingerprintnya ada di layar Oke langsung aja kita buka Ini dia penampakan warna baru dari Samsung Galaxy A51 series yaitu hazel cross silver Kalau menurut Mbak Gadget, silvernya itu agak ke warna chrome dikit ya Warna silver ini mulai muncul dan ngetrend booming banget itu di awal tahun 2000 Tapi nggak tahu kenapa tahun 2020 smartphone-smartphone, brand-brand smartphone kembali mengeluarkan warna silver Salah satunya adalah Samsung Galaxy A51 series ini Yang sebelumnya itu sempat smartphone tetangga yang gambar kipas merah itu juga menggunakan warna silver Tapi ini warna silvernya agak doff ya jadi nggak terlalu shiny gitu Keren banget sih kalau menurut aku Dan yang nggak ketinggalan Samsung Galaxy A51 series ini masih menonjolkan ciri khasnya Yaitu ada pattern prismanya Nah satu lagi nih yang perlu gadget lover ketahui bahwa dia tidak hanya mengeluarkan serian warna terbaru Tapi dia juga menghadirkan fitur baru yang asalnya cuma ada di flagshipnya Samsung Tapi sekarang dimunculkan di Samsung Galaxy A51 series Nah pasti gadget lover penasaran kan fitur apa yang ditambahkan di A51 series warna hazel cross silver ini Sebelum kita quick review kita lihat lagi kelengkapannya itu dapat apa aja Ini Mbak Gadget taruh dulu disini Kelengkapannya itu Mbak Gadget dapat ada kepala charger yang udah dilengkapi dengan adaptive fast charging Ada hands-free dan juga ada kabel data type C Oke itu dia kelengkapan dari Samsung Galaxy A51 dengan warna hazel cross silver Oke langsung aja kita quick review Samsung Galaxy A51 series hazel cross silver ini Warna baru di Samsung Galaxy A51 ini menambah pilihan lagi buat gadget lover untuk bisa menyesuaikan sama gaya dan selera Bisa dibilang warna hazel cross silver ini kelihatan lebih simple tapi lebih mewah Warna silver dan grey di motif prisma ciri khas Samsung Galaxy A51 dipadukan dengan sempurna di 3D bodinya Bezel samping menggunakan aksen berwarna silver yang lebih shiny Dan Mbak Gadget suka banget sama feel Samsung Galaxy A51 ini Kerasa mewah aja gitu Bodinya tipis, ringan dan lengkungan bodinya bikin nyaman di genggaman Tetap hadir dengan layar lebar Super AMOLED dengan Infinity O display dengan bezel yang tipis di keempat sisinya Karena ukuran kamera selfie-nya yang kecil banget Di Infinity O display-nya ini Nonton konten multimedia kayak Youtube atau Netflix jadi lebih nyaman Yang bagi suka juga di Samsung Galaxy A51 ini kita bisa atur kecerahan Temperatur dan saturasi warna layar untuk disesuaikan dengan kenyamanan mata kita Gak ketinggalan fitur always on display dan on screen fingerprint tetap jadi andelan di Samsung Galaxy A51 Yang baru sebenarnya ada di kameranya sih Samsung Galaxy A51 ini punya 48MP quad camera yang dilengkapi dengan 12MP ultrawide camera 5MP depth sensor dan 5MP macro lens Foto-foto di Samsung Galaxy A51 ini bisa memenuhi semua kebutuhan smartphone fotografi Foto dengan mode auto bagus banget hasilnya Bisa capture foto dengan mode high-res Foto ultrawide hasilnya gak kalah oke dengan kamera utamanya Foto portrait bokeh juga hasilnya bisa memberikan efek bokeh yang halus kayak pake kamera SLR Buat foto dengan jarak fokus yang cukup dekat juga bisa dengan bantuan macro lens-nya Fitur baru yang disematkan di Samsung Galaxy A51 warna hazel crush silver ini ada di mode kameranya Yang pertama adalah Pro Mode Fitur Pro Mode di kamera smartphone emang bukan hal baru Tapi di Samsung Galaxy A51 ini fitur Pro Mode-nya lengkap banget Kita bisa atur ISO dari 3200 hingga ISO 50 ISO rendah 50 jarang ditemukan di smartphone lain Berguna banget untuk ngambil foto dengan detail yang lebih baik dan lebih minim noise Selain bisa mengatur aperture, focus, white balance, dan exposure-nya Kita juga bisa langsung mengatur color filter di mode Pro-nya ini Kalau di-explore lebih jauh lagi di mode Pro-nya Gadget Lover bisa pake smartphone ini untuk hasilin foto yang keren-keren banget Yang juga baru di fitur kameranya adalah adanya My Filter Di fitur ini kita bisa membuat custom filter untuk foto dengan menggunakan 4 preset yang disediakan Setelah kita set filter dengan meng-capture area photo sample Kita bisa mengatur intensity dari filter yang sudah kita buat Dan menyimpannya di My Filter untuk digunakan kembali tanpa harus repot mengatur ulang filternya Fitur baru yang juga disematkan di Samsung Galaxy A51 adalah single take Bagi Jet pernah bahas fitur ini di launching Samsung Galaxy S20 kemarin di San Francisco Fitur yang sebelumnya ada di smartphone flagship Sekarang bisa dinikmati juga di Samsung Galaxy A51 Jadi cocok lah ya take line awesome for everyone yang disematkan di Samsung Galaxy A-series ini Dengan fitur single take ini kita bisa capture rare moment dengan sekali sentuhan saja Pas momen tiup lilin di acara ulang tahun misalnya Atau momen seru lainnya yang nggak bisa diulang Dengan model single take kita bisa meng-capture video 10 detik yang kemudian diproses secara AI Untuk menghasilkan 7 model foto dan video yang berbeda Yaitu foto dengan angle terbaik Original video, foto dengan rasio ukuran yang bisa digunakan untuk story Model filter black and white Fast forward video, satu foto lain dengan angle yang berbeda Dan boomerang video Dengan fitur ini kita bisa capture rare moment tanpa harus khawatir kehilangan momen berharga Untuk bisa capture dengan model yang berbeda Keren banget kan? Selain fitur baru yang dihadirkan di Samsung Galaxy A51 Smartphone ini memang pilihan yang paling pas di range harga 4 jutaan Desain dan layarnya terlihat mewah Performanya kencang buat nge-game RAM 8GB buat multitasking lebih banyak Dan storage lega 128GB Untuk nginpan foto, video, dan install-install aplikasi tanpa khawatir kehabisan space Selain itu, Samsung Galaxy A51 ini juga punya baterai yang awet buat dipakai seharian Dan gak ketinggalan, chargingnya juga sudah mendukung fast charging Jadi gadget lover suka gak sama varian warna baru yang dihadirkan di Samsung Galaxy A51 ini? Apa pendapat kalian tentang fitur yang dihadirkan di smartphone flagship Tapi sekarang hadir di smartphone Samsung Galaxy A51 ini? Silahkan kirimkan komentar kalian di bawah ya Nanti kita akan berdiskusi bersama Mengenai Samsung Galaxy A51 ini Akhirnya tanpa gadget harus pamit undur diri dulu Wassalamualaikum Sampai ketemu di next video review berikutnya Daaah Terima kasih telah menonton!